Memang sejak saya dulu di Komisi 1, itu di Komisi Luar Negeri, Komisi 1 2004-2009. Kalau Bapak bisa lihat jejak digitalnya, pasti Anda menemukan satu referensi luar biasa yang muncul hari ini kita bicarakan. Saya, dan pada waktu itu kalau tidak salah Partai PDIP bersama Partai Bulan Bintang, satu-satunya kami membuat Minderhead Nota atas penolakan penetapan anggaran tentang Angkatan Laut pada waktu itu. Saya sempat bilang bahwa laut kita ini kan lebih luas daripada daratan. Republik Indonesia ini di laut itu jauh lebih luas daripada di daratan. Maka dibaliklah logikanya, kalau begitu maka seluruh kekayaan laut itu kalau bisa dijaga dengan baik dan dimanfaatkan, maka itu akan jauh lebih banyak daripada harta kekayaan kita di darat. Kalau kita sadar akan harta dan wilayah-wilayah laut kita, maka negara harus memberikan pengamanan yang kuat terhadap wilayah-wilayah kita di laut. Itulah pada waktu itu kami membuat Minderhead Nota, menolak dan mengajukan keberatan karena usulan-usulan anggaran pada waktu itu dibatalkan. Pak bayangkan uang lego jangkar itu kosgat angkatan laut itu Rp750, naik Rp1.000, naik Rp1.500 Pak uang lauk-lauknya itu. Udah deh, gak usah banyak cakap lah di situ. Karena itulah saya kemarin mengatakan bahwa, ya jangan kita marah, jangan kita tersinggung. Kita sudah tahu ini halaman rumah kita, kita sudah tahu ini adalah batas wilayah kita. Kenapa kita tidak pegari? Kalau ada orang lewat kemudian ada mangga jatuh kemudian dia singgah mengambil dan segala macam, dari awal kita sudah bilang. Nah pada posisi inilah maka kesadaran kita terhadap hak-hak kedaulatan kita dan seluruh harta kekayaan negara itu harus dijaga. Yang jaga itu tidak ada lain, tentara bung. Tentara itu bukan, apa di darat bukan, tentara laut namanya itu angkatan laut gitu. Sehingga ketika saya ditanya tentang persoalan ini, saya selalu mengatakan bahwa tidak ada alasan lain. Pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin itu adalah konsentrasi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan terhadap nelayan-nelayan kita yang ada di Natuna dan seluruh wilayah yang ada di sana. Makanya saya tadi bilang sama Tuan Guru, saya habis dari Sota dan Vanimo, dari batas wilayah Merauke dan Jayapura dengan PNJ. Dulu waktu saya di Komisi 1 juga sudah saya lakukan. Dalam posisi inilah teman-teman sekalian dan Tuan Guru yang saya hormati, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya kalau sahabatku, saudaraku Fadlizon bisa datang, ya mesti cepat move on lah, jangan, supaya berpikir tentang negara. Jangan nyinyir-nyinyir melulu, kalau dia ada saya kepingin bilang begitu, supaya berpikir sebagai seorang negarawan itu seperti, karena saya sudah punya pengalaman juga waktu saya di Komisi 1. Pada posisi inilah DPR mesti ada Tuan Guru. Supaya memastikan kawan-kawan harus menanyakan dan memastikan bahwa ketika kita bicara tentang kepentingan bangsa dan negara, ketika kita bicara tentang kedaulatan Republik Indonesia, udah selesai itu urusan-urusan warna putih, merah, kuning, hijau, partai, dan lain-lain. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negara kita mesti bersatu. Maka itulah, maka DPR RI Komisi 1 wajib hukumnya untuk berbicara dengan pemerintah dan menyetujui atas usulan-usulan pemerintah terhadap alokasi anggaran untuk kepentingan-kepentingan angkatan laut kita di sekitar Natuna dan daerah-daerah terluar yang lain. Mas Indra dan Profesor yang saya muliakan. Bapak tahu nggak kapal-kapal kita itu tahun 54? Nyungun Sewi ini Pak. Kapal-kapal kita itu tahun 56. Senjata-senjata kita itu adalah tahun 58, tahun 52. Itu senjata rusak bung. Yang dipakai saja ditutup dengan terpal dan untuk menakut-nakuti orang. Di mana logika saudara? Di mana nurani Anda? Kalau Anda tidak berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, seperti begitu kalian perlakukan. Itulah saya keberatan. Saya berkali-kali. Saya terserah siapapun yang mendengarkan percakapan saya ini. Saya berhak bicara untuk kepentingan dan kepentingan publik. Jangan coba-coba Anda halang-halangi saya bicara untuk kepentingan ini. Siapa yang halangi? Jadi saya mau bilang bahwa saya datang kemarin ini, Anda mau memasukkan saya bicara sebagai mantan anggota DPR RI atau saya bicara resmi atas nama tenaga ahli utama kantor staff presiden dari kantor staff presiden. Itu perlu saya kasih tahu. Supaya tidak perlu Anda ragu-ragu. Dan hanya presiden yang bisa menghalangi saya bicara. Lain dari situ tidak bisa. Saya datang ke istana untuk bicara dan karena itu saya berkepentingan untuk menyampaikan ini kepada saudara-saudara media dan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Bung, ini yang ketiga. Bapak ingat pada waktu Karangunarang. Karangunarang itu di Sono, Ambalat, Ambang Batas Laut, yang tadi Bapak Profesor bilang itu. 12 mil ke Sono dan 200 mil untuk zona ekonomi eksklusif. Presiden memberikan kepastian kepada seluruh rakyat Indonesia lewat pesan kemarin bahwa nelayan Indonesia akan dikawal, nelayan Indonesia akan diberikan fasilitas dan nelayan Indonesia melalui Menteri KKP. Bapak ingat kemarin Presiden dan Menteri juga hadir di situ untuk melihat apa? Fasilitas-fasilitas freezer, kemudian sarana dan prasarana untuk kepentingan nelayan di laut itu. Dengan begitu maka kenapa Presiden harus hadir pada peristiwa kemarin itu? Bukan satu-satunya Presiden pertama kali datang ke wilayah-wilayah terluar, wilayah-wilayah terbatas. Tapi untuk periode kedua ini pertama kali Presiden datang di Natuna. Dan saya ingin katakan kepada teman-teman bahwa pada posisi inilah Presiden Joko Widodo sebagai seorang kepala negara. dia harus hadir untuk memberikan kepastian dan memberikan jaminan kepada nelayan dan seluruh rakyat Indonesia yang ada di Natuna sana bahwa saya Presiden Indonesia hadir dengan seluruh perangkat negara. Kita sama-sama nyawa dipertaruhkan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Karena itulah saya ingin supaya semua framing-framing yang terkait dengan yang berdar di medsos ini tentu saja saya mau katakan bahwa kehadiran Presiden itu adalah memberikan jaminan terhadap kepastian keamanan dan hukum bagi nelayan dan rakyat yang ada di Natuna. Terkait dengan itu Bang Ngabalin boleh saya tambahkan kayak saya harus mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Pak Fadli Zon ya karena hari ini tidak hadir Saya catat dulu sepeda yang keliru. Jadi yang saya kutip begini nih ini dikutip saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung MPR-DPR Senayan pada Rabu 8 Januari 2019 ya terkait ini Bang Fadli menyikapi pertanyaan tentang apa namanya Presiden yang datang ke Natuna Mestinya kita harapkan begitu cuma kan apakah bisa dianggap mempunyai efek deterrent atau efek jerah apa tidak kalau itu dianggap tidak menurut saya ini membuat kita justru semakin tidak berwibah maksudnya ketika Presiden yang datang ke sana apakah membawa dampak sehingga di sana nelayan Cina tidak lagi mengambil sumber daya alam di ZEE kita tapi kalau masih melakukan maka justru menjadi blunder kurang lebih seperti itulah bahwa seolah kita kemudian menjadi pemerintah kita menjadi tidak berwibah